Intro Tribuners, jumpa kembali dalam program Tribunews Podcast Kali ini di edisi Tribunews Style Betul, dan disini kita mau ngasih sesuatu yang sangat erat banget Relate banget sama anak-anak muda Dan biasanya ini disebut dalam istilah psikologis itu quarter life crisis Apa itu? Quarter itu seperempat Life itu kehidupan, krisis itu krisis berarti krisis kehidupan yang ada di seperempat abad nih lebih tepatnya Seperempat abad Berarti itu bakal muncul di usia-usia 20an tahun Iya, dan itu gak perlu ditakuti Karena ini merupakan salah satu periode dalam kehidupan kita ya sebagai manusia ya Itu untuk mencari jati diri kita yang biasanya emang terjadi di usia yang kayak gilangka disebutin 20 tahunan sampai usia 30an tahun Nah, oke betul banget Nah, biasanya nih Tribunews krisis ini ditandai dengan munculnya kadang bingung gitu ya Bingung, kemudian bimbang akan kehidupan Waduh, bingung nih mau kemana, bingung nih mau ngapain, bimbang kayak gitu Nah, salah satunya ini disebabkan oleh banyaknya pilihan hidup yang harus dipilih nih Aduh, jadi gak ada pilihan bingung, banyak pilihan lebih bingung lagi ya Makanya, tapi kadang ketika orang pilihannya cuma satu itu kadang orang enjoy gitu gak sih Yaudah, emang pilihannya cuma itu gitu loh Dibandingkan dengan orang yang banyak pilihan Itu ada plus minusnya sih Kadang kayak rasa satu pilihan tuh gila ini pilihannya ini doang ini Hidupnya cuma begini, begini, begini Sementara ketika kita punya pilihan yang banyak Kita juga bingung, ini mau kita fokusin kemana gitu Nah, ternyata nih ya, tribuners dan juga gilang Quarter life crisis ini tuh berdampak pada 86 kaum milenial yang sering merasa tidak nyaman, kesepian, dan depresi dalam hidupnya Ini tepatnya 86 persen Oh iya, tadi aku ngomong 88 persen Jadi ini hampir semuanya Kalau ada 10 orang milenial, itu 8 diantaranya Iya, dia ngerasain quarter life crisis ini Dan mereka sering kesepian Gak nyaman sama hidupnya Terus terlepas dari hal itu Fase quarter life crisis ini juga salah satu yang paling penting Dalam kehidupan seseorang Karena ini bisa mengenali dirinya lebih dalam lagi Dan bisa mempersiapkan berbagai kemungkinan di masa depan Kayak misalnya kehidupan berkeluarga Terus juga pekerjaan, finansial, dan hari-hari tua nanti Nah, sebetulnya kalau quarter life crisis ini Perlu gak sih kita takut sama hal itu? Nah, ternyata ini quarter life crisis ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti Nah, hal ini memang wajar di alami setiap orang gitu kan ya Apalagi dia lagi di masa transisi nih menuju fase hidup berikutnya Nah, makanya penting bagi tribuners ini ya untuk mempersiapkan fase satu ini dengan baik Agar bisa menjalani hidup yang bahagia di masa mendatang Oke, nah ini kita ada beberapa informasi nih ya Jadi biar kamu gak kaget Kok aku tiba-tiba kayak ngerasa ditinggalin temanku gitu ya Tiba-tiba aku ngerasa kayak gak ada duit banget Jadi kita punya informasi ya gila Apa sih sebetulnya ciri-ciri quarter life crisis ini ada empat ya? Ya, dan kita bakal kulitnya satu-satu ya Untuk yang pertama ini merasa gak bahagia saat menjalani rutinitas yang kamu lakuin saat ini Jadi misalnya gini nih gila Dari segi finansial dan juga pekerjaan ya misalnya ya Kamu mungkin udah terbilang tercukupi gaji di atas UML Terus punya kendaraan yang cukup, rumah yang mumpuni, nyaman Tapi kamu tuh ngerasa bahwa rutinitas pekerjaan kamu, rutinitas keseharian kamu tuh gak bikin kamu bahagia gitu Nah intinya berarti gak bahagia sama yang dipunya saat ini ya Padahal udah punya, udah punya Tapi dia gak bahagia gitu Nah, ciri kedua nih tribuners ini sering mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan Jadi ke depannya, waduh ke depan nanti gimana ya Nanti kalau aku gini gimana ya Waduh masa itu aku gimana ya Nah ini misalnya nih, misalnya yang simple tuh Kita lagi pergi ke coffee shop tuh ya Ke warung kopi gitu kan ya selepas pulang kerja Pasti kopi ya Teh hangat juga bisa Nah, di sela-selanya ini muncul pikiran nih dalam benda hati tentang masa depan Aduh, nanti setelah pensiun kayak gimana ya Atau mungkin nanti kalau gak kerja lagi di tempat ini itu gimana ya Jadi ini pikiran itu mungkin terus menghantuin nih ya Baik saat bekerja maupun beristirahatnya Nah itu kalau merasakan itu kepikiran, kerja kepikiran Pas gak lagi kerja juga ke kepikiran masa depan itu berarti itu salah satu tanda itu tadi Quarter life crisis ini ya Ngomongin soal kecemasan sama masa depan nih ya Gilang pernah gak sih ngerasa cemas kayak gitu? Kalau cemas sih wajar ya Berarti kalau ketika kita cemas itu artinya kita berpikir kan Kita mikirin kedepannya gimana gitu kan ya Kalau gak cemas gak ada Pikiran Oh berarti kan kita gak ada pikiran ke arah sana Walaupun kita harus pinter-pinter ngerem betul Kapan harus berhenti biar gak terlalu cemas, biar gak terlalu pikiran itu juga perlu Oke, nah ini dari contohnya Gilang tadi Itu the real case ya Jadi gak perlu takut tapi perlu ada batasannya Nah selain mencemaskan kondisi di masa depan Kamu juga sering merasa minder Kalau ngeliat aktivitas temen-temen kamu di sosial media Ini sering banget nih terjadi Nah Biasanya anak-anak muda yang hyper banget di dalam sosmed Aku misalnya Tapi aku juga merasakan hal ini ketika aku melihat temen aku yang udah sebaya Dia tuh udah punya penghasilannya gede, udah nikah Terus dia juga udah komplit banget deh hidupnya Itu tuh kayak ngerasa minder gitu diriku Oke, nah kita perlu ketau ini Tribuners Kita harus punya pikiran bahwasannya Sosmed itu adalah dunia yang sudah terfilter Maksudnya mungkin temen-temen di luar sana Bahkan kita termasuk Itu akan memposting sesuatu yang udah kita pilih-pilih kan Bener Gak mungkin orang itu memposting sesuatu yang jelek Makanya kita gak perlu cemas berlebihan sama kehidupan orang lain yang ditampilkan di sosial media Karena itu adalah kehidupan yang sudah terfilter Bener Apalagi orang-orang kalau kita ngeliat di story-nya mereka itu cuma 15 detik dari 24 jamnya dia Iya gak sih? Betul banget Jadi cuma seper sekiannya doang gitu 15 detik dia nyetori, makan enak gitu kan ya Gak mungkin dia pas lagi bannya kempes di jalan gitu Gak mungkin Kecuali dia mau pamer aja nih, mau minta tolong Tolong dong yang di daerah sini Itu sering juga Jadi harus pinter-pinter ngefilter dan juga bermain sosmed itu Harus memperhatikan perasaan orang itu kira-kira bagaimana sih kalau ngeliat pusingan kita Nah Oke nah itu tadi merasa minder ya saat ngeliat aktivitas temen di medsos Nah satu lagi ciri-ciri ketika kamu ini ada krisis Di dalam hidupnya Di dalam hidupnya Atau quarter life crisis itu Yang keempat adalah menyadari bahwa segala hal gak selalu berjalan sempurna Ini hampir sama dengan gampang kecewa atau gak bahagia gitu ya Nah saat kamu kecil misalnya Aduh agak belibet nih Menjadi dewasa ini mungkin menjadi sesuatu yang diidam-idamkan ya Waduh kapan nih gede gitu kan ya Dulu waktu kecil Nah mulai dari punya uang banyak Bebas kepergian gitu kan ya Sampai akhirnya menikah dengan pasangan hidaman Nah hal itu terus-menerus melekat dalam pikiran kamu Sampai kamu lupa bahwa kadang hidup tak seindah yang dibayangkan Nah Zaman kecil dulu aku pengen jadi dokter Ah sekolah dokter susah dikira mudah Enggak Kalo agak familiar kayak Kayak iklan Eh mata iya sih iklan apa ya Eh mungkin kamu tau gak sih iklan apa bisa komen di kolom komentar di bawah ya kalo tau ya Jadi Jadi Kita tuh kayak Ya udah Menyadari bahwasanya semua itu gak selalu sempurna gitu kan Dulu kan waktu kecil loh Ntar kalo gede Udah punya uang Beli motor Beli ini Punya rumah Punya istri dan lain sebagainya Ternyata Tidak semudah itu Mak cegagi Mak berdunduk Hahaha Iya gak semudah itu Jangan dibilang kayak Demian terus terus sempurna 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 Kita bukan Demian ya Betul Kita juga bukan Andre in the backboard Hahaha Nah ikut tadi Tribuners Ada 4 ciri-ciri Kalo kamu atau kita sedang menghadapi quarter life Quarter life crisis Ya ini Usia seperempat abad itu emang gak mudah namanya juga udah hitungan abad itu udah gak mudah ya Jadi buat kamu kalo misal ada kisah-kisah tentang quarter life crisis yang pernah kamu alami bisa bagi-bagi cerita di komentar kita juga Yes Oke Jangan lupa untuk selalu pantengin Tribunews Podcast Jangan lupa untuk follow juga di Spotify Bener Dan juga pantengin di Youtubenya Tribunews.com Kita jumpa lain waktu Bersama saya Gilang Saya Hakim Kita jumpa lagi di Tribunews style selanjutnya Oke Bye bye Sampai jumpa